Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Sehat-sehat ya? Nah, balik lagi di channel ini, dan memang sudah lama saya tidak upload video Saya tahu, dan ini adalah stok video lama juga Kebetulan saya memang tidak ada banyak waktu, dan kali ini saya mau sharing video Bikin sup iga dan campur daging ya Cara bikinnya gimana? Gampang banget, ikutin aja step-stepnya ya Oke baik, disini saya ada buntut dan juga daging sapi ya Buntutnya sebanyak setengah kilo, daging sapinya seperempat kilo Ini saya rebus dulu, 10 menit rebusan pertama saya buang, karena ini kan ada kotoran yang ngambang Diganti airnya dengan yang baru ya Dan kemudian ini ada kentang yang saya potong dadu Lalu ada juga, apa ini namanya, wortel Lalu saya juga haluskan bawang putih, dan saya iris cincang kasar bawang merah ya Kemudian bahan tambahan lainnya ada bawang, batang bawang ya Ada seleri, saya pakai yang impor Dan juga ada bunga lawang, cengkeh, dan kayu manis Kemudian tambahan lainnya itu saya pakai pala bubuk ya Dan ini ada kaldu jamur, seperti biasa Dan lada putih bubuk Juga saya ada garam himalaya Pakai secukupnya Oke, sekarang kita mulai menumis ya, si bawang putihnya dulu Di wadah yang terpisah ya, bukan langsung dimasukkan kerebusannya ya Jadi supaya nggak langu, ini mau saya tumis sebentar Itu juga termasuk si bawang merahnya, juga mau saya masukin barengnya Oke, mohon maaf, di awal saya lupa bilang Kalau saya juga pakai jahe ya Ini saya punya jahe yang sudah ready, dihaluskan Jadi saya mau tambahkan sebanyak, kurang lebih 1 sendok teh ya Nah, kalau sudah mateng tumisan bumbu halusnya Ini boleh kita masukkan langsung ke dalam rebusannya Panci rebusan daging dan buntut Teman-teman disini boleh pakai daging sapi aja Atau buntut aja juga boleh Tergantung stok di kulkas aja ya Oke, ini teman-teman saya lupa ya Harusnya ini ditumis bareng bumbu halus Si kembang lawan Terus cengkeh Dan juga kayu manis ya Tapi ya sudah, saya cemplungin aja sekalian ya Saya lupa banget Lanjut Kemudian ini saya tambahkan juga Biji pala ya Tapi ini sudah dihaluskan ya Kita kasih kurang lebih ya 1 sendok teh ya Atau kurang sedikit boleh Bebas ya Dan kemudian ini saya tambahkan juga Lada putih bubuk Karena saya suka banyak Jadi saya tambahkan banyak Kalau teman-teman gak suka banyak Ya secukupnya aja Dan juga ini saya kasih garam himalaya Secukupnya Dan kemudian Namanya bawang batang Atau daun bawang Ya sebutannya apa Kalau di daerah kalian Dan juga ini seledri ya Saya pakai seledrinya Seledri sini ya Bukan seledri yang kayak di Indo ya Kebetulan nyari seledri yang kayak di Indo itu susah Dan itu ya saya kangen banget seledri yang di Indo Wanginya tuh beda ya lebih Aduh gimana gitu di hidungnya Sekarang saya mau tambahkan kaldu jamur Atau teman-teman mau pakai kaldu apa aja Yang ada di rumah bebas Atau gak pakai kaldu sama sekali juga gak apa-apa Karena ini kan tulang-tulang buntut sudah mengeluarkan kaldu ya Nah ini saya masukkan wortel dan kentang Tadi kentangnya gak kerekam videonya Jadi ini saya sudah lanjut masukkan wortel ya Supaya mereka matangnya juga bisa bersamaan Karena ini wortelnya saya juga gak iris terlalu tebal Kenapa? Karena supaya matangnya bersamaan dengan si kentang Kita aduk-duk-duk-duk-duk-duk Nanti kalau sudah daging lunak dan kentang lunak ya Juga wortelnya lunak kita boleh matikan kompor The moment of truth Ini saya mau sajikan di mangkok ya Nanti kalian juga boleh tambahkan batang bawang lagi Kalau suka ya Dan atau misalnya mau tambahkan irisan seledri lagi juga boleh Terus kalau misalnya mau ditambahkan sambal boleh Kecap boleh Terus jeruk nipis boleh banget Terus mau ditambahkan bawang goreng di atasnya Uh sempurna ya Nah ini teman-teman silahkan dicoba di rumah ya Terima kasih Oke ini akhirnya udah jadi Sekarang saya mau nyicip ya Tadi saya sudah cicip tanpa sambal kecap dan lain-lain Dan rasanya sudah pas Dan kalau teman-teman Dan kalau misalnya teman-teman pada saat nyicip itu ada kurang-kurang Misalnya kurang garam, kurang lada, kurang garam, kurang apa aja gitu ya yang anda rasa bumbunya kurang gitu Misalnya anda mau tambah gula, gula pasir ya Atau mau tambah penyedap rasa, bebas ya Dan disini tadi saya juga ada tambah garam Dan sedikit bubuk bawang Tenggorokan saya gatel Bubuk bawang putih ya Oke, gak usah baik ngomong ya Saya mau nyicip tapi ini saya gak makan pakai nasi Karena tadi sejujurnya saya sekitar jam 12 siang itu sudah makan nasi ya Dengan sate sapi goreng ya Jadi saya ngabisin sisa makanannya Oke, sekarang saya mau coba ya Emang ya Kalau apa-apa udah dikasih Peresan jeruk nipis tuh Mewah ya Wow Dan untuk dagingnya Kita lihat ya Kelembutan dagingnya kayak apa ya Saya gak narik ya Ini emang tuh, lihat tuh Segitu gampang copot ya Dan saya udah bikin sambal kecap Di samping Saya mau cocol ya Wow Oh enak Oh enak Seger ya Sob itu seger ya Jadi ini saya pakai daging Jadi ini saya pakai daging Plus Oxtel atau buntut ya Saya campur Ini saya makan sambil nyuapin anak saya juga makan ya Jadi bareng-bareng makannya biar dia mau makan Sekarang ini dia lagi susah makan ya Lagi picky, lagi gerakan tutup mulut Jadi saya harus banyak cari akal gimana dia mau makan ya Oke Ini saya mau lanjut makan Dan Teman-teman silahkan dicoba lagi di rumah Enggak perlu pakai buntut sapi Atau kita bilangnya oxtel ya Pakai daging apa aja Tetelan juga boleh Pakai mungkin pakai ayam Tulangan ayam juga pasti enak ya Jadi stok yang ada di rumah aja disesuaikan Gak mesti sampai pakai oxtel Atau Kalau misalnya daging sapi lagi mahal mungkin Ya gak perlu lah Well kayaknya sampai disini dulu ya videonya Saya mau buru-buru makan Seperti biasa Makannya pada saat anak bayi tidur Jadi sebelum dia bangun Saya harus sudah selesai ya Sementara yang satu hyper Sambil makan sambil hyper Yaudah lah ya Namanya juga ibu-ibu ya kan Yaudah terima kasih sudah menonton videonya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Saya masak apa lagi Belum tahu ya Lihat stok yang ada ya Oke sampai sini dulu Terima kasih Stay safe Jaga kesehatan selalu Dan tetap berbahagia Bye Eww Sampai jumpa lagi di video berikutnya